Ini sebagai seorang istri dokter, akhirnya menyadari bahwa suaminya menggunakan pisau bedah untuk membunuh, bukan untuk menyelamatkan orang. Suaminya terlibat dalam kejahatan pengambilan organ dari tubuh yang masih bernyawa dan perdagangan organ. Ia berkata, jika suami saya tidak memberitahu saya kebenarannya, saya tidak akan percaya bahwa suami tercinta saya melakukan banyak pembunuhan. Ini menjadi sangat trauma dikarenakan hal tersebut. Ia menceraikan suaminya karena ia tidak bisa memaafkan suaminya yang telah membunuh manusia. Untuk membantu mantan suaminya membayar dosanya, Annie mempertaruhkan nyawa untuk mengekspos kejahatan pengambilan organ dari tubuh yang bernyawa. Yang terjadi di Trombosis Treatment Center Provinsi Niaunik yang menggabungkan pengobatan medis Tiongkok dan Barat. Berikut ini adalah kutipan kesaksian Annie. Saya telah melarikan diri selama beberapa tahun dari mereka yang menginginkan saya meninggal. Ketika mantan suami saya memutuskan untuk berhenti mengambil organ dari praktisi Falun Gong, seorang aparat pernah mencoba untuk membunuhnya. Mantan suami dan saya bekerja di rumah sakit ini sejak tahun 1999 sampai 2004. Suami saya adalah seorang ahli beda otak. Ia mengaku telah mengambil kornea dari lebih kurang 2.000 praktisi Falun Gong. Termasuk beberapa praktisi yang masih hidup pada saat dioperasi dari tahun 2001 hingga 2003. Rumah sakit mulai menahan praktisi Falun Gong pada tahun 2001. Tawanan praktisi Falun Gong terutama didatangkan dari penjara Tapei, Kem Buruh, Masanjia, dan penjara lainnya di Senyang. Praktisi yang lain ditahan di taman atau di rumah mereka. Kolega saya memperkirakan bahwa setidaknya ada lebih dari 5.000 praktisi yang ditahan di rumah sakit pada waktu itu. Berdasarkan kebijakan Partai Komunis Tiongkok dikatakan bahwa kematian praktisi Falun Gong dianggap sebagai bunuh diri. Rumah sakit dapat menahan mereka dan mengambil organ tubuhnya tanpa izin dari keluarga mereka. Setiap ahli beda diberitahu bahwa pengambilan organ tubuh dari praktisi Falun Gong bukanlah tindak kejahatan. Bahkan mereka melakukan pembersihkan untuk Partai Komunis Tiongkok. Meski beberapa anggota staf lainnya mengetahui rahasia ini, namun mereka tidak berani untuk mengungkapkannya karena takut dibunuh. Setelah para praktisi diberi suntikan untuk menghentikan fungsi jantung secara cepat, kornea, jinjal, dan hati mereka diambil. Beberapa praktisi masih bernafas setelah organ mereka diambil secara paksa, namun kemudian mereka langsung dimasukkan ke dalam tempat kremasi di rumah sakit. Mantan suami saya tidak tahu bahwa pendonor masih hidup sampai ia melakukan beberapa kali pembedahan. Bagaimana bisa ada begitu banyak orang yang mendonasikan kornea mereka? Orang yang memintanya melakukan pengambilan organ mengatakan padanya, Kamu sudah berada di perahu ini, membunuh satu orang adalah pembunuhan, membunuh beberapa orang juga adalah pembunuhan. Setelah itu tangan mantan suami saya bergetar pada saat ia memegang pisau beda. Ia sering terbangun, menjerit, dan ketakutan di tengah malam. Ia berkata pada saya, kamu tidak tahu penderitaan berat saya. Bisa saja jika kita mengambil organ dari tubuh yang tidak bernyawa, tetapi para praktisi valengkung itu masih hidup. Ada sebuah catatan di buku harianya. Ketika ia menggunting pakaian praktisi, sebuah paket terjatuh dari sakunya. Di dalam paket ada sebuah rencana kecil falun dan sebuah catatan. Tertulis, Ibu, selamat ulang tahun. Kemudian mantan suami saya sepenuhnya merasa hancur. Saya benar-benar merasa bersalah sebagai seorang warga Tiongkok yang memiliki hati nurani atas tragedi yang terjadi. Saya tahu masih ada banyak praktisi valengkung yang ditahan di banyak rumah sakit di Tiongkok. Saya berharap kejahatan ini akan diungkap di komunitas internasional sesegera mungkin. Sehingga para praktisi yang masih ada akan terselamatkan. Ini adalah kejahatan yang disetujui negara. Saya harap hal ini akan terselesaikan dengan segera. Terima kasih. Terima kasih.